Intro Lembaga Bantuan Hukum Horas Sinar Keadilan Pemantang Siantar atau LBHHSK menggelar acara syukuran atas terbentuknya LBHHSK dan sekaligus peresmian kantor. Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pemantang Siantar Togar Sitorus, anggota DPRD Kota Pemantang Siantar, Kepolisian, anggota agama dan masyarakat, serta para pendiri LBHHSK. Acara syukuran dan peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua LBHHSK, Pak Lumalau, yang kemudian diserahkan kepada Wakil Wali Kota Pemantang Siantar Togar Sitorus. Wakil Wali Kota Pemantang Siantar dalam sambutannya mendukung berdirinya LBHHSK. Saya atas nama pemerintah Kota Pemantang Siantar mendukung, cuma kami berpesan kepada Ketua dan Pengurus bantulah masyarakat Kota Pemantang Siantar yang tidak begitu mampu. Tapi kami tampil kepada keadilan yang membela masyarakat yang terpinggirkan. Tetapi ada juga masyarakat yang komersial, tentunya, untuk membiayai sinar keadilan ini. Berangkali itulah latar belakang, sehingga kami, pendekar-pendekar keadilan yang datang pada membentuk sinar keadilan ini, berkomitmen untuk menjalankan aturan-aturan sesuai dengan penggara tasap dan penggara lempatan kami. Begitu kira-kira. Dari Pemantang Siantar Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.